Setelah udah lama gak ngerilis produk, Techwear ngerilis produk baru lagi ya Dan produk pertama yang pengen gue bahas itu yaitu mouse-nya mereka tuh, namanya Techwear Pulse Apakah itu bagus? Dan gue juga ada melihat kejanggalan yang unik disitu, pakai sensor yang unik juga Yuk kita bahas, ini dia Techwear Pulse Cara desain, mouse ini tuh mengusung bentuk ambidextrous yang punya dimensi di 126 x 69 x 38 mm Untuk gue yang tangannya di 15 cm, hitungannya sedang lah gitu ya Grip, kalau grip disini tuh masih nyaman banget, dan ya masih cukup panjang, masih cukup luasa Jadi kalian juga bisa pakai dengan model palm grip By the way, ini mouse ambidext yang paling ambidext, karena nak Ini tombol makronya tuh di sisi kiri dan juga di sisi kanan gitu, seambidext itu gitu bentuknya Jadi gak sekedar gimmick-gimmick bilang ini tangan bisa di kiri atau kanan gitu Ini bener-bener bisa dipakai di tangan kiri atau kanan gitu, karena akses makronya gak cuma buat pengguna tangan kanan Oh iya, soal bodinya ini setengah modul lah deh, jadi kalian bisa copot casing mouse-nya dan juga casing makronya gitu Jadi kalian mau ganti si makronya ini jadi gak berfungsi juga bisa, ada kok di dalam paket penjualannya Ataupun mau ganti casing mouse yang jadi gak bolong-bolong atau bolong-bolong itu juga bisa Karena udah lengkep lah pokoknya dalam paket penjualannya Nah, kalian tau gak kenapa gue bilang ini setengah modular? Karena ini tuh yang bisa dilepas bagian casing bawahnya aja, sebenernya casing atas juga bisa dicepas Tapi secara switch itu gak bisa kalian langsung cabut kayak di mouse-nya Sades yang apa gitu Raiden ya, apa gitu namanya itu yang bisa ganti-ganti switch itu Itu kan bener-bener modular gitu ya, kalau ini setengah modular lah Karena switch-nya mau diganti tuh harus dibongkar lewat bagian belakang, jadi harus cabut bautnya dulu Nah, ngomongin bagian belakang, di bagian belakang mouse ini itu udah pake mousepad PTFE Jadi udah enak lah, surface pake mousepad apapun itu udah licin lah pokoknya Lanjut soal bobot Di bagian ini menurut gue ini telera karena mouse ini tuh masih pake di 90 gram-an Dimana mouse-mouse gaming sekelasnya dengan harga yang sama juga malah ngejar-ngejar fitur ringan-ringan-ringan dan ringan gitu Oh iya, masih nyamun dengan bahannya ya, info dari dalam nih, kenapa ini mouse bisa berat ya Karena ini mouse tuh pake bahan plastik yang solid, yang memungkinkan ini mungkin akan sulit berubah nantinya Bentuk itu kayak fix aja gitu, gak bakal clacking dan gak bakal mendelap ke dalam lah gitu Soal sensor, ini cakep sih, karena perbandingan di harganya ini lawannya gak sepadan gitu Kayak di range harganya ini kan lawannya tuh di 3325 ataupun 3311 gitu Sedangkan mouse ini pake sensornya di 335 yang kira-kira ini udah bisa menunjuk high-end lah ya Hampir ke high-end deh ini sensor Karena di atas kertas ini mouse kan udah maksimal DPI di 16.000 Tracking speed di 400 IPS, acceleration-nya di 40G So kalau mau dipake nge-game kompetitif, ini udah aman sensornya Gue cukup salut sama Techwear yang masukin produk gak ngasal ya Takutnya ya, biasanya kan kalau ngasal ya bisa masukinnya 3325 lagi gitu ya kan Dan ini enggak rupanya ya, dia bisa masukin sensor yang lebih bagus dengan harga yang lebih masuk juga lah ya Kita bilang ya, kita gak bilang ini harga termurah, tapi ini cukup menyaingi pasar gitu Pasarnya ini mouse-mouse brand-brand yang resmi ya Bukan brand-brand yang kita bilang ini datang dari Cina gitu ya Karena kalau kita perbandingan sama brand Cina, agak sulit karena ya barang impor Cina memang jauh lebih murah sih jujur Oke lanjut ke bagian switch-nya ya Switch-nya ini pake Huano yang lifespan-nya di 20 juta klik So udah aman buat jangka panjang lah Dan secara feedback ini terasa dan clicky Terasa mirip ya dengan Huano yang kemarin, cuma versi Huano Pink yang kemarin yang di Zivern itu kan lebih berisik Ini lebih gak seberisik itu Tapi secara feedback clicky-nya ini sama Oh iya hampir kelupaan, soal konektivitas ini juga udah lebih lengkap lah lama-malah Dia ada 2,4 GHz, wire ataupun Bluetooth gitu Biasanya kan mouse-mouse gaming udah ngebuang Bluetooth-nya Karena ya kadang gak kepake aja Kalau gaming kan gak pake Bluetooth-nya Bluetooth tuh pasti ada delay-nya gitu Dan ini lebih berguna ke office mungkin Jadi gitu Dan ya jaga-jaga lah kah Kalau si receiver-nya hilang ya Kalian bisa tetep dapet konektivitas wireless dengan konektivitas Bluetooth gitu Tapi kalau dipake ngegame, gue lebih saranin untuk wireless 2,4 GHz ataupun si wire-nya aja Oh iya, mouse ini tuh udah dilengkapi software So seperti biasa sih, isi dalamnya tuh ya kayak atur RGB, DPI, polling rate, parameter, dan juga macro Di dalam parameternya juga udah cukup lengkap Mau double click, mau scroll speed itu bisa diatur semuanya Terakhir kita bahas ke harganya Mos ini tuh cuma dibanderol dengan harga di Rp469.000 aja Yang gue rasa ini sangat bisa banget bersaing di pasar dengan ngebawain sensor dan harga yang segini gitu Apagi kalau kalian lihat market mouse di Rp400-Rp400.000 ya Kayaknya masih mostly dipegang sama 3311 ya Yang terbaru tuh ya Ataupun 3325 masih ada beberapa gitu Dan 3335 ini lebih oke lah dibanding sensor yang 3311 itu Kalau tidak atau enggak, kalian tahulah jawabannya ya Karena ini sensornya di atas 3311 Jadi gue rasa ini jauh lebih worth it ya Dan tentunya ini bisa banget bersaing dengan brand-brand lokal Indo yang masih bawa-bawa sensor 3325 atau 3311 gitu Mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini Like kalau gue suka, subscribe channel ini, kursi channel ini bermanfaat Dan kasih tau gue apa-apa lagi yang kalian pengen gue bahas Segitu dulu, gue sampai kembali menurut diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax